selamat menikmati wadduha jika wakof dibaca wadduha silahkan ditirukan wadduha jika wakof dibaca wadduha silahkan ditirukan maulana jika wakof dibaca maulana maulana silahkan ditirukan maulana jika wakof dibaca maulana silahkan ditirukan maulana jika wakof dibaca maulana silahkan maulana 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 jika wakof dibaca maulana perhatikanlah matobiya'i baik ketika wasol maupun wakof tetap dibaca panjang dua harokat matobiya'i baik ketika wasol maupun wakof tetap dibaca panjang dua harokat bacaan matobiya'i itu ada tiga di huruf-huruf yang dibaca matobiya'i itu ada tiga nanti kita akan belajar di baris berikutnya contoh wama yanti'u'anil hawa perhatikan disini ada fathah berdiri yang diikuti dengan alif layinah alif layinah itu alif yang bentuknya seperti huruf ya tetapi tidak ada titiknya namanya alif layinah kalau ada fathah diikuti alif layinah maka dibaca panjang dua harokat waa wama yanti'u'anil hawa silahkan ditirukan wama yanti'u'anil hawa silahkan wama yanti'u'anil hawa yang kedua al-tama'ulana perhatikanlah disini ada fathah diikuti alif maka ini menamanya bacaan matobiya'i dibaca panjang dua harokat cara membacanya na al-tama'ulana tirukanlah al-tama'ulana sekali lagi al-tama'ulana ya bagus sekali kita lanjut ke halaman dua ala fil fit natisa'u'utu silahkan disini'u'anil disini'u'anil dhoma'ulana yang diikuti dengan wawu sukun ini termasuk bacaan matobiya'i dibaca panjang dua harokat ala fil fit na tisa kutu silahkan ditirukan ala fil fit na tisa kutu sekali lagi waya sir li amri disini perhatikanlah ada kasroh yang diikuti dengan yak sukun ini juga termasuk bacaan matobi'i dibaca panjang dua harokat silahkan ditirukan falillahil akhiratualuala wakadu yaktulunani zhalika adna ala ta'ulu walam tar'ubu kawli anak-anakku yang soleh dan solehah demikianlah pelajaran kita hari ini semoga Allah memudahkan kita untuk belajar cara membaca Al-Quran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh